Optik Melawai Timnas Italia dan Kroasia menutup agenda di grup Beuro 2024 dengan pertarungan sengit di Leipzig Stadium, Senin, 24 Juni 2024, waktu setempat. Misi Timnas Italia jelas, satu poin minimal akan meloloskan mereka tanpa harus tergantung hasil partai lain. Ada pun tugas Timnas Kroasia lebih berat karena harus menang sembari tergantung hasil Albania melawan Spanyol. Keduanya pun tampil terbuka sejak sepak mula. Kroasia membuka keran peluang dengan tembakan roket Luka Sucik yang dihalau secara solid oleh keeper Gianluigi Donnarumma. Timnas Italia membalas dengan peluang emas via sundulan Alessandro Bastoni. Tak lama berselang giliran Donnarumma beraksi lagi mementahkan crossing berbahaya Luka Modric dari sisi kanan. Babak pertama berakhir tanpa gol dengan dominasi serangan ditunjukkan Italia, yang melepas enam tembakan berbanding dua milik Kroasia. Memasuki paruh kedua, petaka dialami Italia ketika pemain pengganti Davide Fratesi melakukan handball di kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih dengan eksekusinya diambil Modric. Sang gelandang veteran membuang kesempatan cetak gol karena tembakannya berhasil di tepis Donnarumma. Namun, cuma berselang semenit, Modric menebus dosanya. Dia sukses menyambar bola muntah hasil tembakan Ante Budimir yang diblok Donnarumma untuk menciptakan gol bagi timnas Kroasia. Modric pun memecahkan rekor sebagai pencetak gol tertua dalam sejarah piala Eropa. Gelandang Real Madrid itu berusia 38 tahun dan 289 hari. Kemenangan Kroasia di depan mata pun buyar akibat gol penyama skor dari tendangan melengkung dan indah lewat kaki kanan Zat Cagni. Italia pun maju berkat hasil imbang minimal yang dramatis ini.